Oh my God, I'm so excited! Hi everyone, aku Sally Dan di video kali ini aku akan datang teman baik aku Namanya Audrey, nanti dia akan kenalin dirinya sendiri Intinya di video kali ini aku bakalan kayak interview dia ya Ngobrol-ngobrol aja casually tentang pengalaman dia kuliah di Belanda So stay tuned sampe belakang karena kita bakalan ngobrol lagi topik-topik yang seru banget Oke? Halo semua, aku Audrey Jadi umur perlu di mention gak? Terserah gak juga gak apa-apa 22 tahun Terus tahun lalu aku baru lulus dari The Hague University Jurusan International Communication Management Wow, selamat tahun dari baru lulus! Thank you! Jadi kita tuh sebenernya temen SMP ya Jadi udah lama banget gak ketemu Kayak sekarang aku seneng banget bisa ketemu dia Aku juga seneng banget Udah lama banget terakhir ketemu Udah kayak gara-gara you know Miss Rona Ya Anyway, hari ini makasih banget loh udah mau kayak disini di feature di channel aku Dan mau sharing-sharing Aku ya seneng aku belum pernah gak masuk Youtube Udah bisa aja Pertama-tama aku bakalan nanya Kenapa pengen kuliah di Belanda dulu? Alasannya apa? Sebenernya awalnya belum specifically Belanda sih Aku cuma kayak Aku punya mimpi aku pengen kuliah ke luar negeri gitu loh Terus udah mulai SMA nih aku sering banget ikut-ikut kayak exhibition-exhibition Edu Fair Edu Fair Tentang kuliah di luar negeri basically Jadi itu belum specifically Belanda Banyak dari banyak negara Jadi kalo ada university yang aku tertarik Ya aku cuma kayak ninggalin Alamat email sama nomor telepon Biar kalo ada update tentang Requirements buat pendaftaran Kapan daftar Itu aku bisa di update kayak gitu Nah terus kenapa bisa ujung-ujungnya pilih? Belanda Actually dari semua form-form yang pernah aku tinggalin Alamat email sama nomor teleponnya itu Emang Ya aku rasa yang hubungin aku cuma Cuma ini Sumpah Iya serius-serius Cuma ini The Hague Universe Cuma ini The Hague Universe Aku baru inget lagi iya loh Yang lain gak ada yang Nggak soalnya nih mereka sampe telepon Yang lain tuh paling ngirimin email Gitu yang Ya aku buka Tapi ya Yaudah gitu kan Jadi marketingnya bagus dong Iya mereka beneran teleponin satu-satu studentnya Waktu itu aku tiba-tiba di telepon Terus mereka nanya gitu Mau di seriusin nggak Kalo mau Coba di prepare dokumennya Yang buat berangkat kesana Terus I said yes Terus jadinya Belanda Udah langsung gitu aja Iya Unik aja gara-gara Ditelepon sama agent ya Jadi jatohnya lewat agent Mereka representatif gitu sih jatohnya Jadi aku gak keluar uang Aku sama sekali gak bayar mereka Mereka cuma bantuin aku masuk kesana ya Dulu aku pas masuk kuliah di Malaysia juga iya sih Jadi Jadi gak bayar juga Gak bayar juga Cuma namanya Agent Jadi dia yang bantuin aku ngurus segalanya Visa segala macem Kamu juga kan Iya Dan emang gak dibayar Kayaknya sih aku gak bayar deh Karena setahu aku kalau agent itu dibayar sama Dibayar sama kuliahannya Kok bukan kitanya yang Iya jadi kuliahannya yang Ini aku gak tau ya Aku juga gak tau Setahu aku kuliahannya yang bayar Ke agentnya Dapet per kepala gitu yang masuk Jadi dianya itu dengan kayak Sukarela Bukan sukarela ya Kayak bagus kalau kita mau masuk Karena dia udah dapet uang dari investasi Jadi makin banyak student yang daftar makin Bagus gitu Gak ada alasan lain yang spesifik Kayak Oh mungkin Apa ya I think in terms of financial Belanda tuh compared to other university di Europe Eh gak di Europe deh Coba kalau misalnya dunia ya Aku ngerasa kayak US gitu kan mahal banget kan US, Australia, UK Itu mereka tinggi-tinggi banget Di Eropa ada lagi sih sebenarnya yang affordable Kayak di Prancis sama Jerman Tapi harus bisa bahasanya kalau Belanda tuh Mereka bahasa Inggris bisa Gak usah belajar bahasanya juga Ah ya make sense ya Iya Jadi dulu kuliahnya pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris Fully Fully Tapi komunikasi sama temannya? Sama teman, maksudnya teman internasional Siapa aja deh Siapa aja Kalau teman-teman internasional Teman internasional bahasa Inggris sih Kalau lokalnya? Lokal ya Di sana banyak orang Indonesia Dan roommate aku juga orang Indonesia Wow Ngomongnya bahasa Indonesia sering sih di sana Tapi kalau teman asli Belandanya? Sebenarnya kampusku tuh internasional banget Paling orang Belandanya tuh cuma ada satu dua gitu loh Jadi aku sendiri juga Aku gak punya yang pure Belanda banget Tapi aku punya beberapa teman yang Jadi mereka orang Indonesia tapi udah born and raised di Belanda gitu loh Jadi ngomongnya Belanda Ya 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 ngerti-ngerti Ya Ada kesempatan berbaur gak sama orang di Belandanya? Ini aku gak tau Ya gapapa Maksudnya bener-bener lokal gitu kan Sempet sih Jadi pas tahun pertama di sana Kita tuh wajib punya kayak volunteer work Oh Ya wajib harus kerja volunteer work buat ekstra credits gitu Nah terus aku kerjain volunteer worknya itu di tempat kayak old people with disability gitu Itu mereka orang Belanda semua Ah I see Ya 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 Ngerti-ngerti Aku bisa ngebayangin karena dulu pas aku kuliah di Malaysia juga Aku tuh ada kayak pelajaran wajib yang namanya MPU Itu community service Jadi aku juga harus melakukan sesuatu Teman-teman sih aku waktu itu pas community servicenya kalo gak salah lagi Corona ya 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 bener Tahun lalu banget Jadi pas lagi masa-masa Corona Makanya gak bisa kita melakukan beneran pergi ke visit Contoh ke panti jompo Atau ke entah kids with disabilities Biasanya sih kayak gitu Harus Jadi ngapain lokal lagi Corona? Nah waktu itu kita kayak ngebantuin buat bikin posters lah flyers Buat yang berhubungan Tapi kita gak langsung kesana gitu loh Jadi dengan cara lain waktu itu kita ngebikin campaign buat sexual health and education gitu Kerjasama sama NGO Jadi kita yang kayak manage sosial medianya Kita yang nge-raise funds-nya buat mereka Tapi secara online Oh that's fun Besar sih Tapi berarti gak kontak banyak gitu ya Enggak Jadi kontaknya secara virtual dan secara email aja Cuma aku bisa kebayang Di Indonesia ada gak sih kayak gitu? Kayak volunteer work Ada Ada juga ya? Wajib juga ya? Tapi gak tau ya kalo dari university wajib gak sih? Wajib gak ya? Wajib gak ya? Kasih tau guys Kita agak-agak buta Lanjutnya Kayak university pada umumnya sih di Indonesia Research Oke Belajar biasa gitu Sedangkan applied science yang kayak aku Itu tuh lebih practical project Jadi kerja beneran gitu loh Oh Ya jadi lebih bukan cuma by the book doang Tapi langsung kerja Makanya aku wajib internship disana Hands on experience Makanya aku wajib internship disana Terus kita juga kerjanya bener-bener project Sama real client gitu Hmm Hmm Terus kalo yang aku suka dari education disana I think Mereka tuh Gimana ya Mereka nge Ngejelasin Ngejelasin Ngeiniin banget Critical thinking gitu loh Ngedepankan Ya ya Mendepankan critical thinking Jadi maksudnya bukan Cuma naruh student saja Kayak Eh nih Gini 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 disuruh apa gitu Tapi Hasalin Udah gitu aja Tapi guru tuh bener-bener Ngesah Nanya juga Eh menurut kalian gimana sih Menurut kalian diskusi Dan Semua pendapat bener-bener dihargain banget disana Nice Enak Kita gak perlu malu gitu loh Buat kalo misalnya ditanya Terus kita punya thoughts Iya betul-betul Mereka justru malah seneng banget gitu loh Untuk tau pendapat kita kayak gimana Itu sih Berbeda opini malah di encourage ya Bukan di discourage ya Iya Iya Aku juga suka sih Dengan tipe Sistem yang kayak gitu Karena Aku ada dapet juga Selama aku kuliah di Malaysia juga Jadi Ya Di classroomnya gak monoton Gak cuma kayak One way interaction Yang dosennya tuh Cuma ngajar Iya Cuma udah ini Udah gitu loh Tapi Kalo sananya ada Pengen sesuatu unek-unek opini Atau yang kamu gak setuju Dari apa yang kita bahas Silahkan banget boleh Iya Cuma emang Mungkin ya Karena di aku Konteksnya masih Asia Orang Asia tuh tendensinya masih suka Tendensinya masih suka Gak terlalu voice out their opinions gitu Cuma dikasih kesempatan Iya Dan boleh banget Mau gitu Maksudnya Kalo ada yang gak setuju Atau emang kamu pengen Menyuarakan sesuatu yang berbeda Itu boleh banget gitu Iya Kalo selama kamu ngerasa Sekolah di Indonesia Ini opini aku ya Aku men Aduh aku gak enak ngomongnya Kayak Menurut aku itu Di Indonesia Personally Masih kurang Critical thinking Aku merasa kalah yang sama sih Selama aku kuliah Bukan kuliah Sorry Selama aku Bersekolah ya 12 tahun 12 tahun Dari kecil sampe SMA lulus Kalo kuliah aku kurang tau Karena kan gak kuliah disini Cuma Itu yang aku rasain Kurangnya Yang two ways interaction itu Jadi Ngerasa bahwa Guru ngajarin Udah gitu aja Itu yang harus kita pelajari Buat ujian Dan mati-mati yang kita mau dapet Ujian nilainya bagus Terus ranking Udah gitu aja gitu Tanpa beneran tau Itu sebenernya gunanya apa Dan kenapa kita harus belajar itu Setuju banget Setuju banget Itu sih yang menurut aku Perlu di iniin dari Indonesia juga ya Menghargai opini Orang lain Betul-betul Jadi kayak gak setuju gak apa-apa Even kamu gak setuju Temen kita pun kita fine Tapi Saling respect juga Sama Kita harus encourage itu malah ya Kayak Malah bagus ngeliat dari berbagai perspektif Dari sisi lain Betul Tapi Saling menghargai gak sih Jadi meskipun kita gak setuju sama opininya pun Kita mau denger Dan Bukannya kayak Enggak itu pasti salah Kita mati-matian ngomong itu yang salah Bahwa kita yang bener enggak Kayak gitu Yah mau lah gitu dengerin Dengerin orang lain juga Ya kan Nah terus Tadi kamu ngomong disana banyak banget orang Indo ya Iya Itu Boleh Elaborasi lagi Sebanyak apa Apakah Banyak banget Apakah banyak TKI disana juga Banyak Banyak Terus aku tuh tinggal di kota Denhaq Denhaq tuh banyak banget orang Indonya Kayak at least aku kalo ke city center At least ketemu lah 3-5 orang gitu Wow banyak loh itu Banyak Banyak banget Terus student Indo disana juga banyak banget Jadi kalo kamu misalnya nih lagi jalan sama teman Suka gak kayak tiba-tiba kepapasan Eh denger ada orang ngomong Indonesia Iya sering banget Sering banget Atau tiba-tiba ngomong apa Jawa gitu Enggak Jawa iya Seriusan Sering banget Beneran deh Apalagi Amsterdam gitu ya Pokoknya kota-kota besar deh Kota-kota besar Banyak banget orang Indonesia dan student Indonesia banyak banget disana Sumpah Orang Indo ternyata dimana-mana guys Really really Tapi itu juga sebenarnya aku bersyukur sih Karena ya enak ya jadi maksudnya ada suatu komunitas gitu Jadi kalo kita ngerasa homesick atau apa gitu kan bisa main bareng sama mereka Iya 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 bener-bener banget Aku juga bisa sih bandingin sama kayak Aku selama kuliah di Malaysia juga Banyak banget orang Indo dan TKI Dan itu lebih banyak dari yang aku imagine Pas sebelum aku dateng gitu loh Kayak wow ternyata dimana-manapun Iya dimana-manapun ada Ada kayak semacam ini gak sih Sel? Apa? PPI gitu Aku kan sempet pilih kampus Di kampus yang pertama tuh ada PPI nya Tapi di Malaysianya sendiri tuh memang dia ada Kayak PPI Malaysianya tuh dia ada Oh Hmm jadi Untuk keseluruhan Apa sih kuliahan gitu loh Iya 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 Kayak PPI pusat atau apa sih namanya Iya di Belanda juga Iya itu tuh ada juga Kayaknya rata-rata di Kayak perkota sama ya Kayaknya rata-rata di mana-mana ada deh Iya ada ya Cuma gak begitu itu sih aku Kalau kamu aktif ya maksudnya Enggak aku juga Enggak aktif juga Enggak sih cuma kalau mereka ada event ya aku dateng Oh kalau aku Gaya soalnya Gak deket soalnya Gak deket Iya gitu Tapi beda banget sih Karena kan pasti Kalau disana kontras banget ya Iya kontras banget Nah ngomongin soal kontras Pas kamu pertama dateng ada culture shock gak? Ada sih Tapi aku bilang Aku adapt pretty well disana Cuma ada paling perintilan-perintilan kecil yang aku gak biasa gitu Kayak misalnya contohnya Disana tuh Toko-toko tutup cepet banget Ah iya 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 Jadi tuh mereka buka jam 9 jam 10 Terus jam 5 sore udah tutup Wow Sedangkan aku disini udah kebiasa sama 24 hour service Yang kayak Wow 5 sore tuh awal banget Yang kayaknya Jam 5 tuh Apalagi kalau misalnya hari Minggu mereka baru buka jam 12 Jam 5 udah tutup Wow 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 Oh sama ini Apa Kalau misalnya disini kita manggil guru kan kita nge address mister atau mrs Disana tuh langsung panggil nama gitu Terus aku gak enak gitu kan Orangnya kayak Kok Padahal misalnya umurnya udah 50 tahun kan Iya 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 Anaknya pake sir atau mrs gitu Tapi mereka disana langsung aja gitu Yang ini aku somehow bisa relate Karena udah enaknya Karena ada dosen yang emang nyuruh Nyuruh muridnya langsung Manggil takin nama juga Aneh kan?" Iya 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 Meskipun Meskipun Malaysia tuh kategorinya masih Asian country Yang gak se develop Contoh kayak singapur Tapi aku surprise juga pas pertama Awal ada gitu loh Yang nyuruh kita manggil dia nama Ini gurunya Asia juga ya? Gurunya Asia juga padahal Emang, tapi keluarga dia bukan Asia sih, maksudnya suaminya, jadinya mungkin dia udah kebiasaan Cuma, cuma emang rata-ratanya biar sopan aja kita panggil, biasanya sih Sir Iya kan? Aku juga biar sopan, kadang aku tambahin aja depannya yaudahlah Atau, iya, panggilnya kayak Sir atau enggak, Miss Kalau pada dosen umumnya iya sih, tapi kalau dosennya sendiri udah nyuruh kita panggil namanya, yaudah aku panggil nama gitu Karena dia udah nyuruh, iya, iya Cuma kadang masih keceplosan, Miss, tuh, tuh, enggak, enggak Gerti banget Kamu udah culture shock cell pas di Malaysia? Ada sih, banyak juga, karena dulu awal-awal datang sendirian, paget, nangis gitu kan, sedih-sendirian Oh iya, sama sih, aku juga sih kalau itu ngerasain awal-awal, kayak jauh dari keluarga Iya, soalnya aku awal-awal tuh di studio gitu, apartemennya di studio, jadi belum punya roommate lah, masih ya kerasa banget kan sendiri kalau kayak gitu Sepian pasti ya Iya, bisa relate banget sih, aku juga kayak gitu awal-awal Tapi pasti adapt kok, lama-kelamaan, kalau misalnya kita juga mau buka diri, terus ya mau bergaul lah sama mereka, mau nikmatin prosesnya, pasti adapt Benar-benar, setuju, setuju Nah, kalau tadi ngomongin culture shock, gimana kalau kebalikannya? Pas kamu dateng, dateng lagi ke Indonesia, balik lagi ke Jakarta By the way, ini kita tinggalnya di Jakarta ya, jadinya supaya konteksnya tau aja gitu loh, ada kayak reverse culture shocknya lagi nggak? Atau ada banget, ya apa tuh? Sebenernya mungkin lebih ke suasana ya, karena kontras banget kan Belanda, Den Haag sama Jakarta gitu, suasananya kontras banget gitu kan, mulai dari cuaca disana kayak gimana, terus juga kebiasaan-kebiasaan Aku selalu ngeliat apa sih ya, tiap aku pulang, aku tuh selalu gak sengaja, aku ngisi air tuh pake air kran Sel, disana tuh, disana tuh aku tuh minum pake air kran selama 4 tahun itu Dan kadang tuh aku kayak, oh no, 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 this is not right tuh di Jakarta Dan untungnya nyadar sih, aku belum pernah minum air kran disini guys, cuma misingetku belum sih ya, ya belum, harusnya belum Iya, 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 gak bisa sih air kran Ada hal-hal yang kayak gitu-gitu yang kayak apa ya, mudah nempel gitu loh di otak Gimana kalo yang kamu malah suka disini gitu dibanding disana? Makanan Makanan ya Aku langsung konstan gitu ya makanan Udah the best lah kalo misalnya disini Iya sih emang makanan Indo tuh udah paling gak bisa lagi ya Aku ngerti juga kok Udah paling enak disini aku betah guys disini ya, makanannya gak enak Karena makanan Indo emang the best banget, apalagi lidahnya kita ada kebiasaan kali ya Iya, iya, iya Disana tuh banyak sih makanan Indo Itu mahal pasti Cuma ya mahal Terus kalo disana biasanya makannya apa dong, masak? Aku males masak Aduh aku student banget lah pokoknya aku tuh maunya tuh semua yang gampang-gampang aja gitu loh Kalo brot, roti Ini yang gampang-gampang aja Otaknya Otaknya Switch language Switch language Pokoknya yang gampang-gampangnya sih roti paling ya, roti keju sama ham Makanan orang sana kayak gitu guys Jadi buat kalian yang kepengen kuliah disana, buryin banget Kalian harus tahan-tahan gak makan makanan Indonesia Tapi banyak kok makanan Indonesia disana Banyak banget ya Dan banyak juga Chinese food disana Jadi urusan makanan oke sih, cuma itu mahal Untuk student ya mahal sih Nah kalo gitu bisa gak sekalian kerja disitu? Oh bisa, bisa banget kok Aku belum pernah sih jujur Cuma banyak kok student-student yang part time di restoran-restoran Indonesia gitu Ya dan gajinya lumayan karena mereka digaji per hour kan Biasanya berapa tuh? Wah berapa ya? Aku tau ya per hour ada yang 6 euro 6 euro per hour Range nya mungkin 6 sampe berapa? 6 sampe berapa ya? 9 ada Iya, lumayan Lumayan banget Ngambah-nambahin duit jajan gitu Iya, nambah-nambahin duit jajan Iya, iya, iya buat kalian yang kepengen ya Boleh banget Karena kalo di Malaysia sebenernya ilegal Sebenernya Belanda juga ilegal Bukan maksudnya ada kayak maksimum hoursnya kalo student tuh gak boleh gitu Sebenernya tuh gelap sih Kalo misalnya kerja lebih dari berapa ya? 10 jam per week atau berapa gitu Cuma ya yaudah Beneran? Iya, setahu aku ya Setahu aku Di Belanda tuh gitu Tapi ya selama gak ketauannya gak boleh Sumpah Soalnya kalo di Malaysia itu sama sekali gak boleh Student gak boleh partai Student itu cuma boleh Kayak dikit banget Beneran Berapa jam doang Aku pernah freelance It's fine gitu loh Cuma kalo seandainya kayak kerja-kerja di toko Jadi kasir atau apa tuh gak boleh guys Di Malaysia Kalo di sana masih boleh asal Tematin waktunya ya? Iya Tapi sebenernya banyak yang lewat Iya Asal gak ketauan ternyata Oke asal gak ketauan Asal gak ketauan Gak mungkin gak pernah dicek juga Aduh parah nih Boleh gak dikit apa Jangan apa Sumpah Selain makanan ada gak hal yang kamu kangenin lagi di Indo Yang gak kamu dapet di sana? Matahari 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 Iya apalagi kalo misalnya winter terus dark banget gitu Kadang emang mellow gitu sih Tapi aku suka dingin sih Sel Jadi Aku seneng kayak pake sweater cozy gitu Iya Itu ya berarti cuaca sama makanan rata-rata Kalo public transport di sana gimana ya? Nah aku suka juga public transport di sana Karena Gampang gitu sih Aku ngerasa kayak Untuk Pergi dari satu titik ke tempat lain tuh Gampang banget Iya pake Train sama tram Sama bus juga di sana Dan murah gak? Affordable? Hmm Cukup yang deket-deket ya Cukup affordable That's great Cukup affordable Orang di sana sukanya kendaraan Kendaraan pakenya apa? Sepeda Iya sepeda Selalu Tapi aku Aduh Aku gak bisa naik sepeda guys Aku tuh bisa ya Cuma tuh gini loh Orang Belanda tuh kalo naik sepeda cepet-cepet banget Iya Cepet-cepet dan kadang tuh Jalur sepedanya tuh kecil gitu loh Jadi cuma muat Satu dua sepeda nih Aku kan peran naik sepeda di sana ya Tapi kan aku lamban Aku di klakson-klaksonin gitu loh Ada pressure Pressure Kayak kita di Jakarta Mungkin lambat gitu di tol ya Orang kayak Makanya Mau dilewati Bukan sih aku beneran kayak Not a bicycle person Aku di sana lebih seneng jalan guys Jangan kasih ya Aku lebih seneng jalan kalo di sana Nah aku denger-denger di sana tuh lebih banyak sepeda daripada orang Waaat Ya it's a fact Di Belanda Oh wow Oke Sepedanya bener-bener banyak banget di sana Dulu kamu pernah coba pergi Aduh oh my god ada Dulu kamu pernah pergi ke Perancis kan? Pernah Pake pesawat Pake pesawat Pake pesawat Tapi sebenernya bisa pake tri Itu memorable banget sih Bisa bisa Itu memorable banget soalnya Bentar banget guys Beneran kayak baru gini Langsung begini 15 menit kali Seriusan Dan waktu itu kan Udah di atas nih ya Terus abis itu aku mau makan Kayak literally baru mau nyuap gini Udah landing position Kayak loh Gimana? Ngesel doangnya Iya Deket banget soalnya Belanda sama Perancis kan? Asik Tapi lebih murah pake apa? Oh tergantung Dan di sana tuh Sering banget Kayak apa ya Promo-promo Diskon-discon gitu Kayak You're not going to believe it Tapi bisa ke Perancis misalnya cuma 6 euro Atau 12 euro This is true story Padahal satu jam kerja aja udah dapet Part time Oh my god Tapi lebih sering kayaknya kalo pake bus Kalo misalnya pake train yang mahal Atau pesawat yang mahal Ya it remains Oh kalo naik bus bisa cuma 6 Bisa murah banget kalo pake bus Iya Tapi lebih lama ya kalo bus Iya Berapa lama ya? Bisa Kalo dari ke Paris Dari Den Ha Kayak 8 jam Hmm 8 jam 8 jam Pake pesawat setengah jam Iya Kayaknya yang di atasnya Cuma begini doang kayaknya Oh 8 jam Oke 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 Jadi tergantung ya Mungkin kalo road trip bisa dong? Bisa Bisa banget Dan itu enjoyable Karena view nya bagus-bagus sih Iya Di sana Oke Pengen suatu saat Ayo kita cari duit guys kesana Ayo Aduh seru banget disana Aku kangen banget Apa ya traveling Karena disana kan deket banget ya Satu country Kayak paling cuma 2 jam 3 jam Selain ke Perancis Ada yang memorable lagi gak? Oh Swiss sih Swiss cantik banget Kayak gunung-gunungnya itu Kayak apa sih Crash landing on you guys Kalo kalian enggak Bagus banget Aku bagus banget Sampai film nya disitu Iya iya Filming nya disitu Sampai aku pernah kayak Ya aku nyoba foto-foto dong Tapi di foto Di foto pun tuh gak sebagus Kalo yang dilihat gitu Kok di foto kayak gini sih Lebih bagus Dilihat bagus banget Dan itu perginya bareng sama temen-temen? Aku disitu berdua sih sama temen Ah enok banget ya Oke lastly Ada yang mau ditambahin gak Yang mau diceritain Atau tips Ada tambahan Yang mau diceritain Buat temen-temen mungkin yang tertarik Kuliah disana Oh bagi kalian yang emang beneran niat Mau kuliah ke luar negeri Ya just go for it See actually Terus rajin-rajin Cari informasi tentang Gimana sih disana Gimana cara kuliah disana Kalian gak bakal nyusul ya Iya gak sih Sal Dari pengalaman kamu gimana? Iya kan Itu pengalaman yang bener-bener Ngebuka mata Ngebuka mata banget Beneran once in a lifetime experience Pasti gak tau sih bisa aja S2 Di luar negeri lagi Cuma But still Itu pengalaman pertama kalinya kita loh Keluar dan Jauh dari orang tua Iya Iya Itu sama banget Itu bener-bener ngebuka wawasan banget sih Pengalaman yang gak bakal terlupakan lah seumur hidup Asik Asik Setuju setuju Aku setuju sama apa yang dia ngomong Karena aku personally juga ngerasain sih Iya Ngebuka mata Terus habis itu juga Belajar banyak banget Pengalaman hidup ya Banget Iya iya Dan bertahan sendiri Iya Kamu gimana Sel? Gimana kuliah kamu disana? Kok ada yang kau bisa ceritain? Ada hal-hal yang kayak Apa sih gak terlupakan gitu Atau Banyak sih Aku berkesan gitu Kerja apartan Di kampus Terus habis itu Freelance Jadi apa kamu di kampus? Aku tuh waktu itu pernah jadi Tau gak sih yang pas Ada open day kampus Terus habis itu Banyak Banyak Jadi misalnya Jadi di marketing departmentnya Of my campus Jadi misalnya nih ada orang tua dateng Cuk-cuk-cuk-cuk Nanya Ada konsultannya kan Yang nanya Oh iya mau jurusan apa Gini-gini-gini Nah aku tuh yang Sebagai salah satu Yang kerja disitu buat Misalnya mereka butuhnya apa Kasih kopi Kayak gitu-gitu Tapi di kampus Jadi tuh legal Iya Kayak gitu Jadi tuh The pay is so low It's only 5 ringgit per hour Which is about I don't know Maybe 20 ribu Okay So it's very very low Tapi Gak apa-apa pengalaman aja Iya pengalaman aja sih Iya pengalaman Dan Nanti bakalan ada jalur Yang terbuka lagi Dari situ gitu loh Setuju Iya Dari situ bisa dapet Koneksi lebih Terus aku bisa jadi Freelance videographer Itu sebenernya Dari situ juga Panjang di ceritanya Mungkin next time aku bakalan bahas Poinnya adalah Start small guys Iya Poinnya gak masalah Dicoba aja Even kamu gak yakin Itu bisa workout atau enggak Cobain aja Tapi kalo kamu udah ngerasa You try your best And then It just doesn't work out Atau kamu ngerasa malah capek Dan itu bukan Kesukaannya kamu Dan Gak apa-apa Itu bukan jalannya kamu aja Tapi At least kamu udah nyoba Dan gak penasaran Dan akhirnya In the future Kamu bisa malah fokus Ke hal yang mungkin Kamu bakalan lebih cocok gitu loh Iya kan Setuju Iya Jadi ke depannya udah lebih jelas Oh iya maunya ini maunya ini maunya ini Dan Gak masalah Pernah fail Yang penting kamu udah pernah nyoba Dan Udah gitu loh Gak Semoga lagi gak terulang gitu Di kemudian harinya Yes Setuju Setuju Oke I think that's all For today's video Makasih banyak buat Audrey Thank you juga loh Iya Aku jadi bintang tahu hari ini Iya Spesial banget Karena dia salah satu sahabat aku dari SMP Oke Kita mirip banget guys Anyway Jangan lupa subscribe Like Dan share video ini Kalo menurut kalian bermanfaat Dan Boleh tag ke Instagram kamu gak? Boleh boleh Disini ya Buat yang mau nanya-nanya Tentang kuliah ke Belanda Atau Fertility Studies Atau Entah apa aja deh Yang penasaran tentang Audrey Boleh banget Cari dia di Instagram Aku bakalan tag disini Dan I guess I'll see you guys on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax